Hai semua, kali ini saya bikin dessert box lagi, ini kebetulan lagi banyak apukat di rumah, nah ini kayak biasa cara bikinnya gampang aja, pertama kita akan menyiapkan alat dan bahannya untuk menghaluskan biskuitnya, saya menggunakan chopper mitochiba yang CH200 yang kecilnya, masukkan sebanyak 1 bungkus biskuit oreo, atau bisa juga pakai brownies untuk base-nya tapi lebih gampang pakai oreo masukkan 2 sendok makan mentega yang sudah dilelehkan, kemudian dihaluskan dipencet-pencet, apabila sudah halus dan sudah tercampur dengan menteganya, kita akan pindahkan ini ke dalam box nah ini boxnya, boleh menggunakan yang kaca seperti ini, atau boleh juga menggunakan yang terbuat dari plastik kalau untuk konsumsi sendiri baiknya sih dari box, kayak gini ya kaca, nah selanjutnya kita siapkan pengoncok adonan masih dengan alat yang sama lalu masukkan 50 gram whipped cream bubuk, kemudian 100 ml air dingin, lalu ditutup lalu tinggal dipencet-pencet-pencet dan ini sudah langsung mengembang krimnya nah berikutnya, setelah mengembang ini pindahkan ke dalam plastik segitiga lalu diamkan di dalam lemari es nah ini berikutnya, ini kita akan menghaluskan menggunakan blade 2 buah buah alpukat yang sudah matang dimasukkan seperti ini nah selanjutnya, kita akan menambahkan pemanisnya, saya menggunakan kental manis moms bisa juga menggunakan gula kalau mau, dan takarannya sesuai selera aja, bisa 50 gram bisa lebih, nah ini saya dikit aja karena gak pengen terlalu manis ini dipencet-pencet-pencet sampai halus berikutnya, ini langsung kita pindahkan ke lapisan biskuit yang tadi sudah kita haluskan nah ini dituang aja kayak gini nah berikutnya diratakan atasnya nah selanjutnya kita akan ngasih krim yang tadi sudah kita dinginkan nah selanjutnya ini diratakan lalu kita tutup nah ini kayak gini juga sudah enak tapi kalau mau pakai coklat lagi juga bisa ya didinginkan dulu itu sama kurang lebih 15 menit ini coklat 100 gram dark coklat dengan 2 sendok makan mentega kemudian 1-2 sendok makan susu dipanaskan nah ini dia hasilnya kayak gini berikutnya tunggu agak dingin dulu kemudian agak dingin dulu kemudian ini dituang di atas krim tadi kalau dituangnya masih panas nanti krimnya meleleh nah jadi tunggu agak dingin dulu nah selanjutnya ini didiamkan lagi selama kurang lebih 15 menit ditaburi dengan coklat chip siap untuk disajikan kalau mau disajikan dalam kondisi beku boleh ditaruh di dalam freezer nah ini hasilnya sudah pasti enak banget gampang-gampang selamat mencoba selamat mencoba